Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan mendemonstrasikan Fitur baru yang akan datang Yang akan datang di ICA dan EMR Nah fitur tersebut adalah Fitur perintah suara Nah untuk fitur ini Kita bisa Contoh membuka menu Melalui suara Ataupun mengkonversi suara kita Menjadi text ya Atau voice to text Langsung saja saya contohkan Disini saya sudah buka EMR Dan sudah saya pilih Pasien ini Nah untuk cara mengaktifkan fitur tersebut Bisa lihat Di kiri atas Bagian sini ada Tombol untuk Mengaktifkan mikrofon Nah caranya langsung saja di klik Perintah suara ICA aktif Nah nanti dia akan memberikan Respon seperti itu ya Bila mikrofonnya diaktifkan Dan pada saat mematikan juga Akan ada respon Perintah suara ICA dimatikan Nah seperti itu Nah disini Saya contohkan Untuk Membuka menu terlebih dahulu Perintah suara ICA aktif Oke ICA Halo Ganteng Bisa juga Diatur seperti itu Lalu disini saya akan Mencontohkan Untuk membuka menu CPPT Buka CPPT Nah Nanti dia akan Otomatis membuka menu Yang kita Sebutkan ya Sesuai Nama menunya Nah misalkan Saya ingin menambahkan CPPT ini Saya klik tambahkan Disini Seperti biasa Untuk pengisian CPPT Kita pilih dulu Nah Misalkan yang pertama Di bagian subjeknya Pasien mengatakan Sudah mengalami demam Selama 3 hari Sudah pernah dirujuk Ke puskesmas Dan diberikan obat Paracetamol Ambroxol Tramadol Dan pasien Datang Ke rumah sakit Dalam Keadaan Gawat darurat Dengan Level 3 Se-level 1 Nah Dia akan Otomatis Mengkonversi Suara Atau input Suara Yang kita berikan Nah selanjutnya Saya akan Isi bagian Objeknya Nah disini Pada saat Penginputan Saya tidak Sama sekali Tidak memegang Keyboard ya Misalkan Kita akan Mengisi objek Suhu 36 derajat Celcius Keadaan umum Sedang Tekanan darah 140 Per 20 MMHG Skala nyeri 4 Kita bisa input Seperti itu ya Dia bisa Meng-input Baik kata-kata Singkatan Atau Angka Selanjutkan Untuk Assessment Nyeri akut Dan untuk Planningnya Paracetamol 1 Miligram Tramadol 1 Miligram Ambroxol 1 Miligram Kontrol 15 Hari Kemudian Jadi Misalkan Seperti itu ya Dan Saya lanjutkan Untuk penginputannya Lanjutkan Nah Sudiakan Sesuai Yang kita Berikan ya Selanjutnya Saya akan Contohkan lagi Misalkan Membuka menu Permintaan Laboratorium Sini Misalkan Saja Buka Permintaan Laboratorium Buka Permintaan Laboratorium Jadi Dia akan Otomatis Sama Yang membuka Jadi Pelafalan Kitanya Harus Sesuai Sesuai Nama Menu Nah Disini Misalkan Saya Ingin Melakukan Permintaan Laboratorium Nah Disini Saya akan Cari Nama Pemeriksaan Laboratorium Melalui Suara Misalkan Darah Darah Rutin Satu Trombosit SGOT TIBC Bilirubin Bilirubin Asto Triglycerida Serida Nah Seperti itu Ya Bisa langsung Disesuaikan Melalui Suara Atau Di input Melalui Suara Untuk Input Text Atau Angka Atau Singkatan Bisa Ya Nah Nanti Untuk Menu Menu Ini Bisa Dikonfigurasi Jadi Mau menu Apa Saja Boleh Dan Fitur Tersebut Nanti Akan Datang Di Update Selanjutnya Di ICA Dan IMA Mungkin Begitu Saja Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perintah Suara ICA Dimatikan